Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi pemintaan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia API yang meminta Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 dihentikan sementara setelah kasus rasis memuncul. Kasus rasis memuncul terhadap tiga pemain PSM Makassar, Juran Fernandes, Yance Sayuri, dan Erwin Butawa saat menghadapi Persija Jakarta. Dengan nada berkelakar, Erick mengatakan setuju dengan saran tersebut. Ya setuju, kemarin saya sudah bilang, saya sangat kecewa. Saya meminta nanti setelah ada jambore supporter di Surabaya, supporter punya perspektif yang sama, apa itu rasisme, ujar dia di Hotel Salfa, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Erick Thohir memastikan pihaknya bakal menindak tegas segala bentuk rasisme yang terjadi di Sepak Bola Indonesia. Menurut dia, kejadian ini begitu menyedihkan dan harus ada tindakan hukumnya. Ia menilai Indonesia merupakan negara dengan memiliki beragam budaya dan suku sehingga masyarakat harusnya saling menghormati. Direktur utama PT Liga Indonesia baru LIB, Ferry Paulus memastikan pihaknya sedang menindak lanjuti kasus rasisme tersebut. Ia mengungkapkan ketentuan rasisme sudah diatur dalam regulasi kompetisi sebelum musim baru dimulai. Kami pastikan itu ada tindakan, tapi tindakannya itu kan gak bisa hari ini kejadian, hari ini juga ditindak, ucapnya saat ditemui di Hotel Salfa, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2023. Ketua Umum Erick Thohir juga sudah memberikan arahan, bahkan di internal kami sudah melakukan investigasi agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini, apalagi medsos ini kan berat, ada hukuman lain, ite kata Ferry menambahkan. Aksis rasisme yang menimpa ketiga pemain Juku Eja terjadi usai pertandingan Persija Jakarta VSPSM Makassar pada pekan perdana Liga 1, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Dalam laga tersebut, Yuran, Erwin, dan Yance menampilkan permainan yang dianggap mengulur waktu sehingga memantik emosi para penonton. Duel Persija VSPSM sendiri berakhir imbang 1-1. Selepas laga, kolom komentar akun Instagram Yuran dihujani dengan berbagai komentar bernada rasis. CEO Api Hardika Aji mengatakan telah berkomunikasi dengan ketiga pemain tersebut. Api juga sedang mendalami akun-akun di media sosial yang melakukan penghinaan rasis. Mereka meminta PSSI dan PT LIB untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus seperti ini. PSSI dan PT LIB harus berani dan bertindak tegas dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pemain jika mereka menjadi korban rasisme. Bila perlu PSSI dan PT LIB menghentikan dulu sementara kompetisi sampai kasus rasisme ini tidak terjadi lagi menimpa pemain, ujar dia dikutip dalam keterangan resmi api, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Jakarta CEO Persebaya Surabaya Asrul Ananda akan melayangkan surat resmi terkait ketidakpuasan terhadap kinerja wasit saat memimpin pertandingan Liga 1 antara penembakan melawan Barito Putera di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya pada Sabtu sore, tanggal 8 Juli tahun 2023. Dalam keterangan resminya di Surabaya, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023, Asrul mengatakan, usai pertandingan, harus berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Dia meminta kepada Ketua Federasi Sepak Bola Tanah Air itu untuk melakukan evaluasi perangkat pertandingan yang berpotensi mengganggu semangat perubahan di Liga Indonesia. Setelah pertandingan saya langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum. Saya berterima kasih karena Ketum sangat responsif. Saya minta tolong, Bang Erik evaluasi tentang wasit karena memang beberapa dari teman-teman Liga 1 masih ada kendala-kendala. Jawabnya kami akan langsung review, ujar Asrul. Namun, menyadari jika belum ada video asisten wasit VAR, kekecewaan dan kekesalan terhadap wasit dan perangkat pertandingan akan terus bergulir. Sebab, hal tersebut memang sangat berpotensi menjadi permasalahan. Kami memahami selama belum ada VAR, ini akan terus menjadi potensi masalah yang masih akan ada momen-momen kekecewaan dan kekecewaan terhadap wasit, katanya. Menurut dia, evaluasi tersebut harus segera dilakukan karena saat ini masih berjalan dua pekan, jika di.